Intro Baik pemirsa, berjumpa kembali tetap di ManagerMain Terima kasih untuk pemirsa yang tetap mendengarkan di acara ManagerMain di episode kali ini Yaitu Santri Mandiri untuk masa depan Indonesia Baik pemirsa, di segmen terakhir ini kita juga akan terus mengupas tentang sejarah Santri Dan sejarah mengenang atau memperingati hari Santri Nasional Baik tadi sudah diceritakan sedikit ya oleh Bapak Ramadan tentang kebahagiaan para Santri yang berada di Pondokan ya Iya Oke, bisa diceritakan lagi sedikit Bapak yang mungkin kurang? Ya, ada gini Jadi saya dulu pada waktu anjar-anyarnya yang sangat mengenai itu Pak Yayai saya kan kadang-kadang juga yang namanya Mbak Yayai Makrus itu kan pengalamannya luar biasa Beliau palah menjadi penasihat Pangdam Raijaya Nah itu, beliau menceritakan bahwa yang tadi Pak Y. Mahmud menyampaikan dari bahasa Sang Sekerta itu kan saya kemudian ingat Jadi San itu kan kalau maknanya kan matahari ya Matahari kan bersinar Santri, ya tiga itu benar ya Harus bisa menyinari tiga hal Itu katanya Karena apa yang namanya matahari kan bersinar, menyinari, madami Yang pertama adalah hati Allah pada Allah Berarti ibadah kepada Allah Bisa nuntun ibadah-ibadah Terateni orang yang belum bisa sembahyang, belum bisa ngaji di telateni itu adalah Santri Sehingga kalau jasanya orang yang pintar-pintar tukun beribadah itu sebetulnya jasanya Santri Yang mau mulang ngaji itu ya, ya Santri itu Itu namanya bahwa bisa menyinari jalan menuju Allah Itu Kemudian yang kedua Atiur Rasul Rasul itu apa? Irasaratnya bahwa Rasul itu karena Rahmat untuk alam semesta Pelindung semuanya alam Mulai dari manusia sama manusia dan lain-lain Itu Rasul lengkap Maka kemudian bagaimana cara bisa menyinari masyarakat secara umum Jadi jangan bikin kisuh di masyarakat Tapi justru menjadi penerang Masyarakat kalau enggak dituntun dengan hukum-hukum akan terjerumus ini yang haram mana yang Itu gejeglong karena gelap Kalau disinari oleh Santri Yang menyinari itu bukan hanya sedekan ilmunya tapi memberikan contoh Karena bahwa Rasul itu kan juga memberikan contoh Terus yang ketiga itu adalah Dengan pemerintah jangan musuhi Tidak boleh Santri kok musuhi dengan pemerintah Pemerintah itu mitra kita Pemerintah itu pemimpin kita Itu dulu pada waktu anjar-anyarnya saja di Santri itu sudah digemreng seperti itu Artinya bahwa tiga cahaya ini Mangfaatkanlah bahwa Santri harus bisa memberikan cahaya penerang dari tiga jalan yang ada di dunia ini Itu makanya kan kemudian semangat Santri untuk berjuang itu sudah luar biasa Insya Allah seperti itu Sampai kapan pun tidak akan luntur Berarti memang Santri itu patut ya untuk dijadikan pelopor bangsa Bahkan untuk dijadikan contoh di kalangan masyarakat Insya Allah seperti itu Baik kembali ke Bapak Mahmud Ghazali Bapak di perayaan Hari Santri Nasional tahun ini Pak Itu kan pasti yang jelas adalah hal yang menyedihkan juga Karena di saat pandemi saat ini Mungkin dari Bapak Mahmud Ghazali Apa sih yang akan bisa disampaikan kepada pemirsa juga yang di rumah Inovasi apa sih yang harus dirayakan Tapi pada saat pandemi saat ini Pak Jadi terima kasih Jadi Santri Jadi saya tadi tiga hubungan manusia Yayai Roman tahun tadi Ya tiga sinar Yang menyinari San itu memang matahari San disini ya juga insan San itu manusia Itu sama Jadi luar biasa itu Kalau kita ambil dari bahasa Santri itu memang Oleh sebab itu kalau ada Santri Keluaran dari pondok Kemudian membuat ulah Membuat teror Menjadi teroris Itu ya itu menyimpang Menyimpang dari Santri itu sendiri Di dalam salah jalan itu Jadi jangan sampai Ya di Di apa ya Disamakan semuanya lah Bahwa disana Ada Apa itu teror Ada teroris Kemudian ternyata ini adalah keluaran dari pondok ini Tidak semuanya Itu ya itu Tidak sesuai dengan ajaran Ajaran di pesantren sebetulnya Memang Teroris-teroris di Indonesia ini masih Masih gentayangan Masih orang mengatakan Pondok pesantren Saranya teroris Itu tidak benar itu Tidak benar Jadi kalau Pak Jogowi sampai Memberikan penghargaan Kepada Santri itu Dan Santri itu Betul-betul Punya andil besar Terat pempertahanan Yang kemerdekaan Insya Allah Santri itu tetap Setia Kepada NKRI Dan otomatis setia kepada pemerintah Nah harapan-harapan saya Harapan-harapan Ya mungkin ya ya Romantun Semuanya lah Marilah momentum Hari Santri yang kelima Tahun 2020 ini Khususnya untuk Para Santri khususnya Pada umumnya ya Semuanya lah Mari kita Kita menteladani Semayangat jihad Para Santri Cinta tanah air Ya Berkorban Ya Membela negara Mempertahankan kemerdekaan Andilnya ini Maka kita harus meneruskan Sekarang ini Ya sekarang ini Sudah kita merdeka Ya sudah merdeka Dulu mempertahankan Luar biasa Nah sekarang Ya mari kita Para Santri Melanjutkan Melanjutkan semangat Cinta tanah air Semangat pengorbanan Untuk negara Dengan Mengisi Dirinya sendiri Dengan Banyak mencari ilmu Ilmu apa saja Ilmu agama Ilmu umum Demi negara Demi negara Indonesia ini Kedepan Ini harapan saya Oleh sebab itu Dalam momentum ini Saya Mengucapkan Selamat Ulang tahun Hari Santri Kelima Tahun 2020 Mudah-mudahan Santri Sehat Indonesia Kuat Demikian Oke Berarti kalau misalnya Inovasi-inovasi Yang terus dikembangkan oleh Para Santri Dalam momentum Di hari Santri tahun ini Tidak hanya untuk merayakan Sebuah pesta Atau yang Perkumpulannya Santri Ternyata Tendang Dengan cinta tanah air Mengorbankan Mengorbankan Berbagai hal Untuk bangsa Indonesia Itu memang bentuk Untuk merayakan Hari Santri juga Oke Untuk Bapak Ramadan Sendiri Terima kasih Jadi Di hari Santri ini Kita memang Ada yang Istimewa bagi kita Semuanya lah Apapun yang terjadi Pandemi Bukan menjadi Penghalang Sehingga Santri-Santri Menisikapi Pandemi Dan kemudian Mengkompromikan Dengan Dengan Para Dokter-dokter Ahli itu Sampai mencari Bagaimana Hukumnya Memakai masker Bagaimana Hukumnya Cuci tangan Dan seterusnya Itu Ada panduan Konteksnya Bukan pada Dokter saja Tapi justru Membuka Kitab-kitab kuning Yang biasanya Dikaji oleh Santri Itu ternyata Juga ada Dicontohkan oleh Nabi Nabi kan pernah Juga mengatakan Gini Jadi kalau Dalam hadisnya Itu disebutkan Gini Firo minal majdum Kafiro kemenaset Larilah Dari orang yang Penyakit Judam itu Penyakit menular Bagikan kolaris Dari Harimau Ini hadisnya Kan Nabi Kemudian Ternyata Di saat itu Ada Seorang penduduk Yang Di daerah sana Itu adalah Kena penyakit Judam tersebut Kemudian Datang pada Kan Nabi Untuk bayat Nabi Mau dimintai Salaman Tapi ternyata Beliau mengatakan Afsik Yadaka Tahanlah tanganmu Nggak mau Kan Nabi Salaman Karena ada Ada orang yang datang Dari daerah yang Kena penyakit Menular Ini Ini artinya apa Di kitab itu Ada contoh Yang semacam itu Seandainya Nyurun Zewu Dari pemerintah Menganjurkan Sementara Nggak usah Salaman Cukup dengan Isara seperti itu Itu Santri mendukung Sekali Konteksnya adalah Benar-benar Menjaga kesehatan Jangan sampai Terlutulat Kemudian Tentang masker Itu ya Kan Nabi Kan ada Hatinya dua Yang pertama Ketika sholat Tutuplah Jangan sampai Menutup Muka Tapi dalam Hatinya yang lain Kalau Anda menguak Menguak itu Anggap itu ya Nanggap Itu karena Mengeluarkan virus Jangan sampai Meluas Maka supaya Ditutupi Yang satu Berarti ketika ada virus Supaya lebih baik Ditutup Yang semacam Ini adalah untuk 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 Konteks Santri Dalam Mensikapi Pandemi ini Jadi Kebersihan Dijaga Dan semuanya Yang disampaikan oleh dokter Diiyakan oleh Santri Artinya bahwa Santri pun juga siap Untuk menjadi Pelopor kesehatan Di musim pandemi ini Sehingga tetap Melaksanakan kegiatan Hari Santri Tapi tetap Protokol kesehatan Tetap kita jaga Itu adalah Sebuah yang Santri Seperti itu Ternyata memang Tema Di tahun kali ini Santri sehat Indonesia kuat Memang berkesinambungan Dengan pandemi Covid-19 Mungkin Untuk memajukan Para Santri Di tengah pandemi Saat ini Apakah Masih Melakukan Pembelajaran Secara langsung Iya Masih Masih Di tempat kami Juga masih Belajar terus Sehingga mulai pagi Jadi mulai pagi Habis Salah subuh Sampai jam Setengah tujuh Kita Dialog Ngaji Ngisi Pengemblekan itu Nanti setelah jam Tujuh Itu adalah Pendidikan formalnya Sekolah Di SMK Ada yang SMA Itu Terus kemudian Nanti Asal Diharapkan sudah selesai lagi Kembali ke Buat Santrin Belajar bersama Nanti malam Masih ada Belajar yang Diwajibkan Itu mulai jam 8 Sampai jam setengah 10 Itu Wajib semuanya Terus Membuka Pelajaran semuanya Ini kan Apa Tidak terpengaruh Langsung kita Langsung kita Awasi Ayo Pak 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 Pasar Obat Dan seterusnya Itu selalu Kita 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 Kontrol Memang Kalau Umpama Dari Ustadznya Dari Yainya Yang Menyuruh Itu Santrin langsung Lenggih hal-hal yang bisa menyihatkan itu yang menjadi aturan utama oke baik mungkin kita sudah di penghujung acara terima kasih sekali karena sudah mampir dan hadir untuk mengisi peringatan besok hari santri tanggal 22 Oktober tahun 2020 saya juga sekali lagi juga mengucapkan selamat hari santri nasional tahun 2020 yang kelima ya semoga santri di Indonesia semakin maju untuk mengembangkan bangsa untuk menjadi pelopor bangsa Indonesia saya juga terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Romadon dan Bapak Mahmud Ghazali oke terima kasih sekali untuk darah sumber kita pada hari ini pada episode kali ini saya Nancy Daya Unika pamit undur diri dan mohon maaf jika ada salah kata tetap berjumpa di episode berikutnya di Manage Your Mind sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati